Ada kasus dimana ada satu pasangan yang mau menikah Menjadi ragu karena pasangannya memiliki satu pendakit tertentu Dan ketahuannya ini beberapa saat Sebelum Kalau misalnya mau menurut nih Ustaz Caranya gimana dan kalau mau menurutkan Apa saran terbaik Masya Allah ada seorang yang Pemuda Kasep, Benghar, Soleh Dia mau nikah Ternyata dia sangat sakit hati Karena dia ternyata wanita ini yang berjanji Ternyata nikah sama yang lain Dengan laki-laki yang sama Soleh, Kasep, Benghar Yang ini tidak Benghar, ya cukup lah Nah laki-laki nikah lah dengan yang sangat kaya Kenapa Ini cerita kita kemarin ya Ustaz Depulia Setelah nikah dengan wanita Dengan laki-laki yang sangat kaya itu dikecewa Ya Allah kenapa saya sudah berdoa Meminta agar dia jadi istri saya Terus saya meminta padamu Tapi kenapa tidak engkau kabulkan nikah Setelah tiga tahun Mulai sakit Kanker dia Sudah sakit kanker Terus sampai meninggal Dan akhirnya dia dapat wanita yang lain Artinya apa? Allah menitipkan sakitnya kepada si kaya ini Tidak buat kamu yang soleh Yang serajin berdoa Dia yang harus mengobat Dia diobatin sama si yang mampu ini kan itu Akhirnya dibersyukur Oke Itu kasusnya Allah yang membelokan Tapi saya punya teman Saat nangis si bapak ini Teman saya ini Aduh anak saya Si teteh Anaknya perempuan Calornya ternyata Kemarin dia cuci darah Dan sudah harus dua kali seminggu cuci darah Halus atau bersih terus Saya bilang gitu kan Ya itu ya Ya itu ya Bersih terus Mending darahan asupun Karena mesin kangen water Nanti ada darah-darah kangen Terus sudah gitu Gimana ya Putusin jangan Tanya sama tetehnya Akhirnya saya nanya Sama anaknya perempuan Gimana teh Terusin Siap dengan cuci darah terus Allah yang memiliki badan calon suami saya Saya berserah pada Allah Saya akan lanjutkan Dilanjutkan Akad nikah Sembuh Masya Allah Oke Jangan memikirkan urusan Allah Ya Kira-kira Calon istri saya Kanker Saya terusin jangan ya Udah jelas ya Tama kanker Allah yang punya urusan itu Itu urusan Allah Urusan sembuh Urusan dokter Urusan Allah Nih Ini dari rumah teduh Setiap masuk ke rumah itu Teduh Betul Diis rumah teduh itu Rumah tempat singgahnya Orang-orang yang sakit Dari berbagai kota Yang sulit cari penginapan Nginep disitu Masya Allah Dan dirawat oleh Para Relawan kita ini luar biasa Free Free itu ya Pokoknya bebas Reco-reco-reco-reco-reco-reco-reco-reco-reco-reco-reco-reco Tidakpun dia meninggal Ingat Kanker tuh bukan penyebab kematian Kalau kanker ya Atau cuci darah bukan penyebab kematian Kalau cuci darah Yang menyebabkan kematian tuh Dudi kebetulan meninggal Dan saat meninggal Kanker gitu kan Bukan kanker sebagai penyebab kematiannya Dan gitu Jadi udah Terusin aja Dan saya yakin Ketika itu terjadi Kalau saya nikah Pasangan nikah Kasep dengan cantik Saling cinta Suatu saat pudar Hilang Tapi kalau nikahnya Di tengah seperti itu Cintanya akan juara Percayalah Waktu itu Istri saya tahu Kekurangan saya Jadi dia Nikah Dia mau menikah dengan saya Tahu betul kekurangan saya Apa kekurangan saya Tepayu Jadi dia sayang Bisan sama saya Gitu udah tepayu orang Nya ating Nya ating Kankah tepayu Jadi sampai ayun aja Jadi menikah Dengan landasan kekurangan Jauh akan lebih baik Daripada menikah Karena alasan kelebihan Betul Oh krekatilu lah Wani 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 Wani